Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin Ini Berita Pagi Kita mulakan dengan perkembangan ini Kerajaan Arab Saudi telah memasukkan vaksin keluaran China Sinovac dalam senarai individu di vaksin yang dibenarkan memasuki negara tersebut Berita gembira itu dikongsi menteri di Jabatan Pantana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerusi statusnya di Facebook Jelasnya orang ramai boleh menyampaikan berita gembira itu kepada ahli keluarga yang berniat untuk meninaikan ibadah haji dan umrah pada masa akan datang Beliau juga mendoakan agar urusan jemaah haji Malaysia yang diluluskan untuk meninaikan haji pada tahun ini dipermudahkan Penyelaraian terbaru itu menjadikan 6 jenis vaksin COVID-19 diiktiraf Arab Saudi iaitu Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm dan Sinovac Sebelum ini, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin pernah menyatakan Malaysia akan berbincang dengan negara luar berhubung pengiktirafan jenis vaksin apabila ada negara enggan mengiktiraf vaksin yang diterima oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Paparan itu menutup berita pagi Baik saudara, fahami tujuan sebenar sekatan pergerakan Bersama-sama, maikkan peranan serta tanggungjawab untuk membantu diri dan orang lain membasmi pendularan COVID-19 Lindung diri, lindung semua Saya Kamal Firman Syah Kamaluddin dan itu Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Terima kasih telah menonton!